Kasus pelajar bunuh diri kembali terjadi. Kalau sebelumnya warga dikejutkan dengan tewasnya EP, kini pelajar SMP dengan inisial BI mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Dari buku harian yang ditemukan polisi, korban nekat bunuh diri karena depresi, tak mendapat kepercayaan dari orang tuanya. Pelajar SMP warga desa Gogo Deso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar berinisial BI. 15 tahun ditemukan tewas mengantung di kamar peribadinya. Kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh Imam Muson, orang tua korban sepulang dari mencari rumput untuk hewan piharanya. BI selama ini tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya bekerja di Pulau Dewata Bali. Setelah keduanya bercerai, kasus punuh diri ini dibenarkan oleh kepala desa setempat. Kasus ini membuat keluarga korban tak menyaka jika korban berbuat senekat itu. Ya, betul. Dalam salah satu warga kami, ada yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Pada sore tadi jam, berkiraan ditemukan setengah tiga oleh keluarga. Dan sekarang sudah dimakamkan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian menemukan tulisan tangan di buku harian korban. Dari tulisan ukapan hati tersebut, polisi menyebutkan bahwa korban dipresi karena tak mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya. Selain itu, korban juga kecewa karena tak dibelikan sepeda motor. Kalau saya melihat motifnya, itu berdasarkan barang bukti yang kita dapat dari tempat kejadian perkara, sudah kita temukan di hari milik korban. Kalau kita melihat catatan di hari ini, nampaknya korban ini beberapa hari terakhir sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya. Kemudian juga ada kehendak atau keinginan dari anak ini untuk memiliki sepeda motor. Tetapi mungkin tidak kesampean. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas kesehatan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban. Sehingga saat itu juga korban langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Hai Ruk Labadi, Surabay TV